Peluang pengembangan bioenergi, khususnya biogas, dimungkinkan akan berkembang di Indonesia karena potensinya yang cukup besar. Biogas merupakan sumber energi terbarukan penting sebagai substitusi unggul dan mampu menyumbang andir untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar rumah tangga. Nah, bagaimana sih proses pengolahan biogas sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi? Saksikan jawabannya dalam video kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar channel ini dapat berkembang serta menyajikan konten-konten matahari lainnya. Yuk kita simak. Biogas merupakan sumber energi terbarukan penting yang dapat dijadikan sebagai energi alternatif pengganti energi yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan gas alam. Biogas termasuk dalam bioenergi karena berasal dari biomasa yang merupakan produk dari material organik seperti limbah peternakan dan pertanian. Biogas dihasilkan dari proses pemecahan bahan limbah organik yang melibatkan aktivitas bakteri anaerob dalam kondisi anaerobik dalam suatu digester. Komposisi utamanya adalah metana, karbon dioksida, hidrogen, dan hidrogen sulfida. Biogas merupakan energi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap dan limbah yang berbahaya. Pembentukan biogas terjadi dalam kondisi anaerobik yang melibatkan fermentasi bakteri dalam limbah organik dalam kondisi bebas oksigen. Fermentasi diuraikan lagi ke dalam 4 tahap dasar yang meliputi. Yang pertama, material organik besar seperti karbohidrat, protein, dan lemak dipecah melalui proses hidrolisis oleh bakteri fermentasi dan hidrolisis menjadi asam amino, asam lemak, rantai panjang, dan gula. Nah, hasil dari hidrolisis diubah oleh bakteri yang sama di tahap pertama. Dalam proses fermentasi, asinogenesis menjadi asam lemak volatil, terutama laktat, propionat, gutirat, dan valerat. Kemudian, dalam proses asetogenesis, bakteri aktogenik menghasilkan hidrogen, memakan hasil fermentasi, dan menghasilkan asam asetat. Karbon dioksida dan hidrogen. Kemudian, di tahap terakhir, tahap ini terdiri dari 2 kelompok bakteri yang membentuk metana yang berbeda secara fisik. Salah satu mengubah hidrogen dan karbon dioksida menjadi metana. Sedangkan yang lainnya membentuk metana dari dekarboksilasi asetat. Organisme dan metanogenik mengonsumsi asetat hidrogen dan karbon dioksida untuk menghasilkan metana. Reaksi kimia pembuatan biogas atau gas metana terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, yaitu reaksi hidrolisa atau tahap pelarutan. Di mana pada tahap ini, bahan yang tidak larut seperti selulose, polisakalida, dan lemak diubah menjadi bahan yang larut dalam air seperti karbohidrat dan asam lemak. Tahap pelarutan berlangsung pada suhu 25 derajat celcius di digester. Yang kedua, reaksi asidogenik atau tahap pengasaman. Pada tahap ini, bateri asam menghasilkan asam asetat dalam suasana anaerob. Tahap pelarutan berlangsung pada suhu 25 derajat di digester. Nah, yang ketiga, reaksi metanogenik atau tahap gasifikasi. Nah, pada tahap ini, bakteri metana membentuk gas metana secara perlahan secara anaerob. Proses ini berlangsung selama 14 hari dengan suhu 25 derajat celcius di dalam digester. Pada proses ini, akan dihasilkan 70 persen metana, 30 persen karbon dioksida, kemudian CO2, dan sedikit hidrogen H2 dan hidrogen sulfiden. Bangunan utama pada instalasi biogas disebut digester. Digester mempunyai fungsi untuk menampung gas metan. Dari sekian banyak jenis digester yang sering digunakan adalah model continuous feeding, di mana kalian harus melakukan pengisian bahan organik setiap hari. Besar kecilnya digester tergantung pada jumlah kotoran ternak yang dihasilkan dan seberapa banyak biogas yang kalian inginkan. Untuk pembuatan digester, kalian memerlukan lahan setidaknya 16 meter persegi, dan bahan pembangunan seperti pasir, semen, batu koral, batu kali, bubata, besi, konstruksi, cat, serta pipa peralon. Sebaiknya, lokasi pembangunan instalasi biogas dekat dengan mengandang sapi, sehingga limbah peternakan dapat mudah dipindahkan ke digester. Nah, selanjutnya kalian juga perlu membangun penampungan lumpur atau sludge, yang nantinya sludge akan dipisahkan dan kalian ubah menjadi pupuk organik padat dan organik cair. Oke, itu dia tahap dalam pembuatan biogas. Tidak terlalu sulit bukan untuk mencari energi alternatif di lingkungan sekitar kita. Oke, mungkin ini dapat saya share ke siapa sekalian. Jika ada pertanyaan dan kontraksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di artikel berikutnya.